Gelombang mekanik Gelombang mekanik adalah gelombang yang perambatannya memerlukan medium atau zat perantara seperti zat padat, zat cair, maupun gas yang tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya Jika kalian mau mencoba, yaitu dengan memperhatikan ada semut di gelas yang berisi teh manis maka kalau kita goyang-goyangkan, semut tersebut tidak mau berpindah posisinya itu adalah membuktikan tidak disertai perpindahan partikel Sedangkan klasifikasi gelombang itu berdasarkan arah ketarnya ada dua, yaitu ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambat dan arah ketarnya saling tegak lurus Kalau kalian perhatikan pada gambar, itu adalah bentuk daripada gelombang transversal di mana arah ketarnya ke arah vertikal dan arah rambatnya ke arah horizontal Antara puncak dengan puncak gelombang, itu adalah merupakan ukuran daripada panjang gelombangnya atau lambda Dan dari mulai awal sampai kembalikan 0 lagi, itu adalah juga merupakan ukuran daripada panjang gelombang Nah, yang kedua adalah gelombang longitudinal Di mana gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah rambat dan arah ketarnya saling sejajar Kita contohkan pada pegas atau selinggi ini Arah ketarnya adalah ke arah kanan-kiri atau kiri-kanan Dan arah rambatnya juga arah yang mendatar atau hori sontap Untuk ukuran panjang gelombangnya adalah dari rapatan dan renggangan Seperti pada gambar Kemudian yang berikutnya adalah berdasarkan amplitudonya Berdasarkan amplitudonya, gelombang itu ada dinamakan gelombang berjalan Dan kemudian yang kedua adalah gelombang stasioner Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudonya tetap di setiap titik yang dilalui gelombang Contoh, gelombang pada tali Nah, kalian perhatikan pada gelombang tali Diketarkan atas-bawah panjangnya L Kemudian menjadi bergelombang Arah rambatnya ke kanan, arah ketarnya atas dan bawah Kemudian yang kedua adalah gelombang stasioner atau gelombang diam Gelombang yang amplitudonya berubah-ubah Contoh seperti pada tali gitar Itu kalau tali gitar kita petik nanti akan bergelombang Kemudian gelombangnya adalah menghasilkan gelombang stasioner Di gelombang stasioner itu bentuknya seperti pada gambar Ada gelombang datang, kemudian gelombang pantul Berpadu menjadi satu Menghasilkan gelombang stasioner Ciri-cirinya punya perut dan memiliki simpul gelombang Nah, ada gambar tersebut Simpulnya ada lima, perutnya ada empat Hanya dihitung salah satu perut yang di atas, satu perut yang di bawah Ada empat besaran dasar gelombang yang harus kita perhatikan Harus kita kuasai Yaitu antara lain adalah panjang gelombang Kemudian waktu periode, frekuensi, dan cepatan rambat gelombang Nah, ada sebuah gelombang mulai dari A, ke B, ke C, ke D, ke E, ke F, ke G, ke H, dan ke Sampai I Untuk titik B, F adalah puncak gelombang Sedangkan D dan H adalah sebagai dasar gelombang Titik A, B, C, dan E, F, G adalah sebagai bukit gelombang Sedangkan untuk C, D, E, dan G, H, I adalah lembah gelombangnya Jadi gelombang yang ada pada gambar tersebut Memiliki kondisi semacam tadi Dimana titik B, B aksen adalah sebagai tinggi gelombang Juga F, F aksen juga sebagai tinggi gelombang Dan disebut sebagai ampli tuduh Jadi ampli tuduh itu adalah tingginya gelombang Itu nampak pada gambar B aksen B, F aksen F Yang pertama adalah tentang besaran dasar gelombang Yaitu panjang gelombang yang dilambangkan dengan lambda Panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak yang berurutan Atau jarak antara dua lembah yang berurutan Yaitu B, F atau D, H Dalam satuan meter Nah itu bisa kalian perhatikan di gambarnya B, F panjang gelombangnya Atau D, H sebagai panjang gelombangnya Jadi antara dua bukit yang berdekatan Itu adalah sebagai panjang gelombangnya Yang kedua adalah waktu periode Dilambangkan dengan T besar Waktu periode adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai satu gelombang Atau satu kali getar dalam satuan detik Dan yang ketiga adalah Besaran frekuensi Dilambangkan dengan F kecil Dimana frekuensi itu adalah banyaknya Gelombang yang terjadi dalam setiap detiknya Dalam satuan H Dilambangkan HZ Dan hubungan antara waktu periode T dengan frekuensi F adalah F sama dengan 1 per T Dan yang keempat Besaran yang keempat adalah Kecepatan Dilambangkan dengan V kecil Nah gelombang yang merambat dengan kecepatan tertentu sebesar V Maka besarnya Kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu Yaitu X per T Atau juga bisa dituliskan V sama dengan Lambda dibagi waktu periode Atau juga bisa dinyatakan dengan V sama dengan Lambda kali frekuensi Lambda kali F Dimana Lambda adalah panjang gelombang satu hanya meter T waktu periode satu hanya sekon Dan F adalah frekuensi satu hanya H Serta V sama dengan cepat rambat satu hanya meter per sekon Coba kita gunakan untuk menyelesaikan contoh soal berikut Dari 4 besaran dasar yang sudah saya sampaikan tadi Gambar di samping menunjukkan suatu bentuk gelombang merambat Dari A ke B memerlukan waktu 0,4 detik Berapakah A. Kecepatan lampad gelombangnya B. Frekuensi gelombangnya C. Panjang gelombangnya Dan D. Ampli tuduh gelombangnya Perhatikan gambarnya Nah di gambar gelombang itu ada data Jarak A sampai B adalah 16 cm dan tinggi gelombangnya adalah 5 mm Kita selesaikan A. V sama dengan X per T sama dengan 16 per 0,4 sama dengan 40 cm per sekon Jadi A. V nya 16, T nya 0,4 sekon Nah B. Frekuensi sama dengan N per T Banyanya gelombang persatuan waktu 2 per 0,4 sama dengan 5 Hz Dan C. Lambda sama dengan V per F sama dengan 0,4 per 5 sama dengan 0,08 m atau 8 cm Dan D. Dengan melihat gambar maka A sama dengan 5 mm Contoh yang kedua Dua buah gabus A dan B naik turun Sebanyak 40 kali selama 10 detik di atas permukaan laut Lihat gambar Hitunglah besarnya cepat rambat gelombang air laut tersebut Nah itu A sampai B jaraknya 12 meter Dari data yang ada di gambar ya V sama dengan F kali lambda F sama dengan N per T Maka 40 per 10 sama dengan 4 Hz Lambda sama dengan AB per N Sama dengan 12 per 1,5 sama dengan 8 meter Maka V sama dengan 4 kali 8 sama dengan 32 meter per sekon Nah kita lanjutkan materi tentang cepat rambat gelombang transversal pada dawey Dari hasil percobaan melde Melde dengan menggunakan alat yang ada yaitu ada meja kerja Ada katrol Kemudian ada vibrator Sumber listrik Power supply Dan kemudian ada tali yang nanti digunakan Mengamati gelombangnya Yang diberikan beban Kalau kita lihat Karena adanya beban tersebut Tali masih lurus Kemudian dihubungkan dengan sumber listrik Akhirnya vibrator bergetar Dan terbentuklah pola gelombang seperti pada gambar Jadi merambat dari gelombang datang Dan ada gelombang pantul Menghasilkan gelombang stasioner Menurut melde Besarnya kecepatan rambatnya adalah Sama dengan akar F per mu Sama dengan akar F L per M Atau juga bisa dikuliskan V sama dengan akar F L per Rho kali A Dimana mu itu adalah Masa tali persatuan panjang tali F adalah bebannya yang digantungkan V kecepatan rambat gelombang Meter persekund Dan Rho sangringan masa jenis Dawe Kilogram per meter pangkat 3 A luas penampang Dawe Meter pangkat 3 L panjang Dawe Dalam satuan meter Mu adalah masa persatuan Panjang dawe Kilogram per meter Sebagai contoh Untuk menerapkan Perumusan dari Melde Pada percobaan Melde Cepat rambat gelombang Adalah 12 meter persekund Ketika beban Yang digantung 400 gram Dan panjang dawe 50 cm Tentukan cepat rambat Pada dawe Jika Masa beban yang digantung Diganti 200 gram Dan panjang dawe Diperbesar Atau ditambah panjangnya Menjadi 100 cm Maka V sama dengan 12 meter persekund M 400 gram L sama dengan 50 cm M aksen sama dengan 200 gram Dan L aksennya 50 cm Maka V aksennya berapa Atau kecepatan barunya berapa Kita gunakan Rumus perbandingan V banding V aksen sama dengan Akar F per Mu Dibanding akar F aksen per Mu Karena tali yang digunakan Sama Mu nya sama Akannya hilang Menjadi V banding V aksen sama dengan Akar M kali G Banding akar M aksen kali G Karena G gravitasi Nilainya sama Maka juga Akan menjadi Hilang Selanjutnya Kita tuliskan 12 Banding V aksen Sama dengan Akar 400 Dibanding akar 100 12 Dibanding V aksen Sama dengan 20 Dibanding 10 Maka V aksen Sama dengan 12 per 2 Sama dengan 6 meter Per Sekon Yang terakhir Adalah Tentang Energi Dan Intensitas Gelombang Ketika Gelombang Merambat pada Suatu medium Gelombang tersebut Memindahkan Energinya Dari tempat Satu Ke tempat Yang Lainnya Dan Besarnya Adalah E sama dengan Setengah M Omega Kuadrat A Energi Yang dipindahkan Gelombang Tiap Satuan Luas Tiap Satuan Waktu Adalah Disebut Intensitas Gelombang Yang besarnya Sama dengan Daya Persatuan Luas Contoh Kita gunakan Untuk Menyelesaikan Soal Intensitas Gelombang Kempa Di Yogyakarta Yang berada 160 Metre Dari Sumber Kempa Adalah 6 x 10 Pangkat 6 Watt Per Meter Pangkat 2 Hitung Intensitas Gelombang Tersebut Di Jelacap Yang Berada 212 Kilometer Dari Sumber Kempa R Sama dengan 106 I Sama dengan 8 K 10 Pangkat 6 Watt Permeter Pangkat 2 R Aksen Sama dengan 212 Kilometer I Aksen Sama dengan Berapa Nah Demikian tadi Pembahasan tentang Gelombang Mekanik Dari Materi Sampai pada Contoh Soalnya Semoga Bisa Kalian Pahami Dengan Baik Dan Untuk Menjadi Anda Nantinya Menjadi Orang Yang Sukses Wassalamualaikum Terima selamat menikmati